Masih di podcast, bincang Adi, bincang asik dengan Adi Halo, 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 gogel Part 2, gue akan nanyain 10 alasan kenapa kamu menjadi seorang dosen Siap loh Siap Oke Aman ya Aman Oke Lanjut Yang pertama Betul atau tidak Dosen selalu bisa nambah wawasan Betul Kenapa? Karena ya tadi harus upgrade ilmu ya Harus selalu upgrade ilmu Supaya apa yang diajarkan di kelasnya masih relevan Oke, paham Kedua Betul atau tidak Dosen berpulang lanjut kuliah Betul banget Bukan betul lagi, malah wajib Wajib, bahkan banget nih Kenapa? Karena tadi untuk mengimbangi masalah keilmuan tadi kan Otomatis dosen juga dia harus Secara pendidikan juga harus tinggi Oke Oke, oke Ketiga Dosen katanya nih profesi yang sangat mulia Betul atau tidak? Wah, ini berat nih Ini berat nih Berat nih Gimana? Dari sudut pandang pribadi sih betul ya Sudut pandang seorang pribadi Seorang kataogi nih Oke Betul dalam artian Karena kita mendidik Waduh Oke Profesi yang mulia Oke Oke Siap Dosen Bisa bertemu banyak orang Betul atau tidak? Oh iya, betul Oke Kenapa? Ya, ini aja Kan ketemu mahasiswa aja udah berapa puluh biji kan Iya Banyak banget tuh ya Kesangkatan gitu ya Oke, terus ditambah yang tadi Buat teman-teman yang belum nonton part ini Bisa nonton part 1 Tadi Togi bilang Togi juga sebagai dosen wali ya Iya Bertemu terus tuh ya Bertemu terus Oke, 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 oke Kelima Nah, ini bener apa gak nih? Betul atau tidak? Jadi awet muda? Gimana? Gimana? Apa ya? Dibilang jadi awet muda ya Kalau dari Ngeliat sih betul ya Iya, betul, betul, betul Betul sih Kalau ngeliat Kenapa? Karena Karena banyak interaksinya Dengan yang lebih muda gitu Jadi kebawa muda Iya, bener-bener Kebawa muda Dan yang menurut gue Karena upgrade wawasan itu lagi ya Kayak gitu Lu terus belajar Refresh otak Jadi muda terus Oke, oke, oke Kenam Kesempatan traveling gratis Gimana tuh maksudnya? Coba lu pernah denger gak Gik dosen traveling gratis Gimana tuh? Tidak Tidak Nah, kenapa, kenapa, kenapa? Karena Ya tadi untuk dosen sendiri itu Apa-apa Diurusnya mandiri ya Mandiri ini? Mandiri Jadi Misalkan ada kegiatan apa Kegiatan apa Gak selalu Bukan gak Tidak selalu masuk ke dalam Pendanaan kampus Oke Misalkan kayak kita punya riset Tertentu Ya itu kan harus Kita kadang membiayakan sendiri Jadi tidak Tidak ya Oke Ketujuh Betul atau tidak Dosen Banyak banget sumber pahalanya Wah Amin Betul sih Betul ya Kenapa? Yang lu pandang nih Kenapa? Karena kan kita ngasih yang bermanfaat Satu Itu Yang kedua kan ya Ketika mereka Sukses nih kan Mereka mendoakan Amin Ya kayak gitu sih Betul-betul Yang ketiga menurut gue adalah Gak pernah putus sih Bener ya Gak pernah putus Lu ngajarin si A Si A bisa ngajarin si B Betul Betul Gitu ya Betul Oke lanjut Kelapan Dosen Dosen Betul atau tidak Katanya Sering banget Dan bisa ikut penelitian Bener gak? Betul Harus Ya kan karena Tadi ya tiga kewajiban utamanya Kan salah satu penelitian Jadi itu harus penelitian Wow Oke Nah ini nih Ini kita ada pro kontra Tadi tentang ini Apakah dia menjawab Hal yang sama di part 1 Dosen Betul atau tidak Gaji dosen gede banget Untuk di awal tidak Untuk di awal tidak Iya Oke Kenapa? Karena memang Apa ya ya Kalau dibilang kenapa ya Karena begitu aturannya ya Begitu sih Jadi Ya memang dibilang besar Dibandingkan pekerjaan yang lain Banyak yang lebih besar Oke Ke sepuluh Dosen Selalu Bisa Mempunyai waktu fleksibel Betul atau tidak? Betul Itu betul? Iya Maksud fleksibel gimana? Coba jelasin kepada aku Karena kan kita ngajar di kelas itu Misalkan dalam seminggu Cuma berapa kali kelas nih ya Dan maksudnya kan Ketika kita kosong kelas Kita bisa menggunakannya Buat yang lain Apa mau riset Apa mau Sampingan Atau apa gitu kan Jadi Fleksibilitas waktunya Emang cukup tinggi Oke 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 Sebelas terakhir Betul atau tidak Seseorang menjadi dosen Karena selalu ada Role modelnya sebelumnya Betul Selanjutnya Role model Anda sebelumnya menjadi dosen siapa? Siapa? Sebutin namanya Oh sebutin namanya Ini Untuk tribute Kepada dosen-dosen di hampas Terutama seperti Pak Haji Pak Haji Pak Haji Aku padamu Pak Haji Almarhum Pak Pur Pak Pur Nomo Almarhum Pak Pur Nomo Itu juga menjadi role model Dalam dunia pendidikan Buat saya Dan juga Mungkin ini Dari keluarga ya Keluarga Saya dari Bapak Wah dari Bapak Itu kan dosen juga Profesor Oh gitu? Wow Oke Oke Jadi betul ya Ada role modelnya ya Betul Oke 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 Jadi Intinya tadi Sebelas pertanyaan Kenapa seseorang menjadi dosen Betul Tadinya sepuluh ya Jadi sepuluh Sebelas Karena Adi Anda penuh dengan improvisasi Betul Penuh kejutan Penuh kejutan Penuh kejutan Itulah bingk Thank you banget Rakyatnya udah beres Siap Terima kasih Arigato 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 mas Wibu juga deh Tenang Nanti kita akan bahas Wibu Kecira kosong Oke Lagi-lagi gue mau ucapkan terima kasih Jangan kapok datang ke podcast gue Oh enggak dong Mungkin nanti kita akan bahas Tentang part 2 Tentang dosen Kayak gitu Dan alasan-alasan lainnya Kenapa lo harus wajib menjadi dosen Dan gue mendengar ceritanya Repas kepusingannya Wajar ya Namanya kerja Namanya kita Belajar terus Ya ada capeknya pasti Kayak gitu Tapi seru banget gue mendengar cerita-cerita Togi Karena teman-teman Bisa Yang gue menarik adalah Kak Togi Yang lo harus tau adalah Itu upgrade ilmunya sih Kita terus belajar ya Betul Kayak gitu Gitu sih Jadi kita kayak punya Waduh kosong aja terus Tapi sih gak bener ya Dan harus selalu berpikir seperti itu Karena kalau gak kayak gitu ya Kita jadi arogan ya Kita selalu merasa penuh dengan ilmu Iya Karena kita gak ada apa-apanya Betul Kayak itu sih Oke Terima kasih rangkaiannya sudah beres Oke Terima kasih sehat Untuk keluarga besar Amin Amin Kayak gitu Dan ditunggu undangannya Wah Kayak gitu Dan buat teman-teman masih seuntit Jangan lupa like ya Iya Kayak gitu like, komen, subscribe Like, komen, subscribe Kayak gitu Ada pesan-pesan terakhir sebelum ditutup podcastnya Jangan lupa Dan semangat kuliahnya Dan semangat kuliahnya Dan ya tetap upgrade ilmu Amin Oke, gue Adi Pamit Silahkan Saya Togi Haidat Pamit Oke, thank you banget Gue Adi di podcast Bincang Adi Bincang Asik dengan Adi Thank you Oke, thank you Bye-bye Bye